kita tekan untuk memfoto atau membidiknya jadi seperti ini tampilannya langsung keluar hi friends, there's something inside mau translate bahasa? gampang tinggal scan di hp kita doang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar semuanya semoga kita semua selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT amin oke teman-teman semuanya hari ini kita akan belajar bareng lagi mengenai tutorial yang bisa kita lakukan di hp kita hp yang super canggih ini di era yang semua serba praktis ya teknologi praktis ini itu bisa kemudian kita tinggal misalkan misalkan kita pengen apa nanti langsung muncul apa kita pengen pesan makan kita bisa lewat grab food atau go food dan sebagainya nah sama seperti ini mungkin beberapa diantara kalian yang anak pelajar masih pelajar ataupun mahasiswa ataupun sudah kerja yang kebetulan ngeklik video ini dan membutuhkannya jadi di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih menerjemahkan sesuatu atau translate semua bahasa pakai hp yang biasa kita pakai ini yang sering kita pakai ini jadi translating ini bisa pakai semua bahasa gitu teman-teman bisa bahasa Indonesia Jawa Inggris Arab maupun bahasa Perancis dan sebagainya ini juga bisa kita pakai buat pembelajaran menyongsong pembelajaran kita di sekolah nah seperti itu jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang bermanfaat banget ya jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih caranya translate semua bahasa pakai hp kita check it out saja by the way aku akan selalu ingatkan kalian buat jangan lupa like video ini dan juga beri komen saran usul pertanyaan ataupun sanggahan atau bisa juga kalian langsung DM aku di instagram aku at izanf underscore underscore dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu video-video terbaru dari aku terima kasih teman-teman langsung saja buat teman-temannya penasaran bagaimana cara translate semua bahasa pakai hp kita check it out oke disini itu gampang banget langsung saja disini kita akan pakai bukan chrome ya disini kita akan pakai yang google kemudian teman-teman bisa klik google-nya disini google aku udah aku taruh di atas sini klik google alaman google kemudian tampilannya akan seperti ini disini ada pilihan kayak tombol apa itu loop atau kaca pembesar kemudian ada mikrofon dan kayak pendeteks gitu ya kemudian kita klik yang pendeteks itu nah disini teman-teman itu bisa milih ada beberapa fiturnya disini ada terjemahan jadi kita untuk menerjemahkan ada teks untuk menyelesaikan satu teks kalau misalkan teman-teman lagi bikin makalah terus keburu gitu kan kopas bisa pakai ini kemudian tenusuri misalkan kita butuh apa kita punya fotonya tapi gak tahu itu namanya apa pekerjaan umum belanja tempat makan dan masih banyak banget itu gampang banget nah disini kita pergi ke menu yang terjemahan oke kemudian disini aku punya bacaan punya buku bacaan kemudian kita tinggal ketik yang tulisan jepang atau tulisan cina ini kita tekan untuk memfoto atau membidiknya nah jadi seperti ini tampilannya langsung keluar hi friends there's something excited nah jadi hello teman-teman ada yang heboh ada yang menakjubkan you know kamu tahu eh mau tahu want to know apa ya ini mau tahu mau lebih tahu mau tahu lebih gitu kali ya just open in and read it jadi buka buku ini dan baca buku ini jadi gampang banget kita bisa belajar pakai dua buku gitu kan bisa pakai hp ataupun bisa pakai buku yang biasa kita pakai juga buat teman-teman yang masih yang ingin sekali belajar bahasa inggris ataupun semua bahasa bisa caranya apa di bagian yang sini kita ketik dan disini kita bisa milih bahasa banyak banget ya mulai dari afrika sampai mulai A sampai Zulu disini ada semua misalkan kemudian disini aku mau pakai bahasa katakan yang biasa kita pakai sehari-hari ya bahasa inggris tadi udah terus bisa juga pakai bahasa belanda gitu kan nah seperti oke kita ubah nah disini kita pakai yang bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa belanda nah seperti ini kita atur-atur dulu ya teman-teman hai hoi frienden is is pokoknya seperti itu jadi teman-teman bisa belajar juga kan pakai hp yang super canggih seperti ini nah kemudian misalkan teman-teman mau mensalinnya tinggal di bawah ini ada tulisan salin semua kemudian teman-teman mau pindahkan ke catatan kalian tinggal kita buka catatan kita dan disini kita pencet tombol notes kita ya kemudian tinggal kita paste aja atau kutips nah seperti ini nanti akan kayak gini ya udah tinggal kita kopas-kopas aja gitu kan nanti ada juga bagian kayak pen-translate nya seperti itu jadi gampang banget teman-teman silahkan dicoba buat teman-teman yang mungkin jurusan bahasa Arab ya yang gak tau ini artinya apa ke bahasa Indonesia bisa juga dipakai yang seperti ini kayak gitu teman-teman semoga tutorial hari ini bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa langsung dicoba ya biar gak lupa oke terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini dan juga tonton video ini sampai akhir kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like video ini dan juga komen saran pertanyaan usulan ataupun atau apapun saran usulan pertanyaan atau apapun itu semua juga bisa disertakan di DM Instagram aku at izanf underscore underscore dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian siapa tau teman-teman kalian yang butuhkan informasi ini dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian supaya kalian tau video-video terbaru dari aku terima kasih teman-teman semuanya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye Innalillah ya Allah anak ibu dan dua anak ayah ibu dan dua anak oke kita bantu doa juga teman-teman buat saudara-saudara kita ini kebetulan muncul di beranda aku orang sekeluarga meninggal di Tulong Agung karena bertepatan juga rumah aku di Tulong Agung teman-teman kita beri alfatiha buat keluarga beliau dan keluarga semua keluarga kita semua ada di Indonesia semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti dahulu kalah amin sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 Terima kasih.